Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan coba memberikan pembahasan terhadap ujian tengah semester mata kuliah pemetaan SIG dan UAV lingkungan yang sama-sama sudah kita laksanakan minggu lalu jadi mari kita sama-sama coba buka soalnya dan sebagai catatan pembahasan ini hanya mencakup bagian soal yang saya berikan jadi tidak mencakup bagian soal dari Prof. Lili dan juga Pak Yudis Setiawan baik yang teman-teman lihat sekarang adalah soal yang sama seperti yang teman-teman dapatkan pada saat ujian kemarin ini adalah soalnya kita coba akan bahas satu persatu dari mulai bagian pilihan berganda sampai dengan nanti kita coba bahas juga bagian hitungan atau isian kita mulai dari pilihan ganda terlebih dahulu soal pilihan ganda ini terdiri dari 10 soal dengan pilihan A, B, C, dan D 4 pilihan dan skor untuk tiap soal jika jawabannya benar adalah 4 jika jawabannya salah atau tidak menjawab maka akan diberi skor 0 lalu pada soal isian atau soal hitungan skor maksimum untuk tiap soal adalah 30 dengan demikian total adalah 100 jika teman-teman menjawab semuanya dengan betul baik kita mulai dari pilihan berganda terlebih dahulu nomor pertama nomor satu pernyataan yang benar adalah apa pernyataan yang benar disini A, GPS adalah singkatan dari Global Positioning Station apakah betul? kesalahannya ada disini kesalahannya ada disini seharusnya bukan Global Positioning Station tapi Global Positioning System jadi Station ya bukan sorry, System bukan Station kesalahannya ada disini jadi pilihan A ini adalah pernyataan yang salah kemudian B, GPS adalah salah satu dari konstelasi sistem satelit navigasi global ini jawaban betul tapi kita simpan dulu kita lihat pilihan yang lain dulu GPS itu adalah salah satu konstelasi sistem satelit navigasi GPS ini sebenarnya dikelola oleh Amerika Serikat selain GPS ada lagi yang lain yang ada di pilihan C disini ya salah satunya GLONASS tapi kita lihat pilihan C dulu pilihan C disini adalah GLONASS adalah sistem promosisi global milik Uni Eropa ini betul atau salah? ini pilihan yang salah kenapa salah? karena disini kesalahannya ada disini bukan Uni Eropa bukan Uni Eropa tapi GLONASS adalah sistem navigasi milik Rusia milik Rusia bukan milik Uni Eropa milik Uni Eropa itu namanya Galileo bukan GLONASS lalu pilihan D jawaban A dan B benar menurut pilihan D kita lihat jawaban A tadi kita sudah temukan bahwa ini salah artinya pilihan D ini juga salah yang benar berarti B disini saya tandai pilihannya dengan warna highlight warna kuning itu jawaban yang betul lalu kita bergeser ke pilihan sorry ke nomor yang 2 nomor kedua pertanyaannya adalah pengukuran dengan menggunakan receiver tipe navigasi akan menghasilkan akurasi ini ada 4 pilihan yang pertama pilihan A kurang dari 5 cm nah kita lihat apakah ini betul ya kita harus tahu ya tipe-tipe receiver GPS itu atau GNSS itu ada setidaknya 3 macam secara garis besar kalau boleh kita buka slide saya dulu yang saya berikan pada saat kuliah ya ini dia ini slide yang mengarah ke sana ya receiver tipe navigasi nah ini memiliki akurasi lebih dari 10 meter ya ini yang ditanyakan pada soal ya lalu tipe kedua yaitu tipe mapping ini bisa sampai order cm atau ya paling buruk di 5 meter lalu yang paling bagus akurasinya adalah tipe geodetik dengan akurasi pada order cm sampai dengan mm ya jadi kita coba lihat pilihan-pilihannya yang pertama kurang dari 5 cm ini salah ya GPS receiver tipe navigasi ini tidak mampu mencapai akurasi kurang dari 5 cm ini hanya bisa dicapai oleh GPS tipe mapping dan juga geodetik ya antara 5 sampai 10 meter nah ini juga masih tipe mapping ya bukan tipe navigasi lalu pilihan C lebih dari 10 meter nah ini sudah jelas ya sudah jelas ini adalah pilihan yang betul pilihan C lalu D kita lihat tidak ada jawaban yang benar ya salah juga karena pilihan C ini seharusnya sudah betul ya ini sudah tergambar sudah tertulis dengan jelas pada slide powerpoint yang saya berikan pada saat kuliah kemarin ya akurasi lebih dari 10 meter untuk tipe navigasi so pilihannya adalah C lebih dari 10 meter lalu berikutnya jumlah minimum satelit yang harus diterima oleh receiver GPS atau GNSS adalah nah ini ada 4 pilihan 1, 2, 3, dan 4 berapa jumlah minimum satelit yang dibutuhkan nah ini tidak tertulis sebenarnya di powerpoint yang saya berikan ke teman-teman tapi jika teman-teman memperhatikan mulai dari awal disini saya tanyakan berapa minimum jumlah satelit yang harus diterima oleh sebuah receiver GPS ya waktu itu saya berikan beranjak mulai dari 1 saya berikan gambarannya ternyata kurang maka dibutuhkan 2 2 ternyata kurang juga begitu ya lalu pada akhirnya ini dia disini tertulis setidaknya harus ada 4 satelit yang diterima oleh receiver alasannya nanti bisa teman-teman cek sendiri pada slide powerpoint yang saya berikan dan mungkin pada catatan yang sudah teman-teman buat sendiri jadi jawabannya sini sudah jelas bahwa jumlah minimum satelit yang harus diterima sebuah receiver GPS atau GNSS adalah 4 unit satelit ya itu dia kita beri tanda jadi pilihan yang D 4 ya lalu yang keempat soal berikutnya pengukuran dengan menggunakan GPS atau GNSS membutuhkan koneksi internet apakah pernyataan tersebut betul apakah GPS atau GNSS itu membutuhkan koneksi internet ya sesuai dengan pernyataan ini ya kita lihat pertama betul ya dikatakan bahwa GPS atau GNSS itu mutlak membutuhkan koneksi internet agar dapat menerima data dari satelit ya jadi di pernyataan A ini dinyatakan bahwa koneksi internet itu dibutuhkan supaya si receivernya tadi dapat menerima data dari satelit apakah ini betul? no ya ini salah ini salah GPS atau GNSS receiver itu tidak membutuhkan koneksi internet hanya untuk menerima data data dari satelit ya kalau memang membutuhkan koneksi internet ya susah ya kalau kita di area yang remote yang tidak ada koneksi internet maka kalau ini betul maka ya kita tidak bisa menerima data dari satelit padahal kenyataannya kita tidak perlu koneksi internet so ini jawaban yang salah ya yang A kita lihat yang B disini dikatakan betul ya koneksi internet diperlukan agar akurasi pengukuran meningkat tidak juga ya sebenarnya ya tidak juga tidak juga karena tanpa koneksi internet pun kita dapat mendapatkan akurasi yang tinggi tadi ya dengan menggunakan GPS tipe mapping atau tipe navigasi sorry tipe geodetik kita akan dapat akurasi yang tinggi walaupun tanpa adanya internet ya dan kalaupun GPS tipe navigasi misalnya mendapatkan koneksi internet apakah pengukurannya bisa meningkat akurasinya tidak juga ya tidak juga jadi pernyataan B ini tidak betul lalu kita lihat pilihan yang C disini dinyatakan bahwa pernyataan ini salah ya kenapa karena GPS atau GNSS tidak membutuhkan koneksi internet tidak juga ya tidak juga karena kita lihat yang D sekarang bisa jadi disini dibilang bisa jadi jadi bisa betul bisa juga salah begitu ya GPS atau GNSS ini tidak membutuhkan koneksi internet ya tidak membutuhkan koneksi internet jadi ini salah begitu ya tapi tapi pada saat kita menggunakan metode differential entry maka koneksi internet ini dibutuhkan begitu jadi conditional ya conditional tidak dibutuhkan tapi bisa jadi juga diputuhkan pada saat kita menggunakan metode tertentu ya so pilihannya adalah D ya ini adalah pilihan yang betul baik sampai disini teman-teman sudah bisa menghitung berapa yang betul berapa yang salah ya kita lanjut dulu ke nomor 5 pernyataan yang benar mengenai metode pengukuran static differential kecuali ya jadi ketiga pernyataan ini betul lalu satu diantara empat ini salah karena disini dituliskan kecuali mana yang salah kalau begitu kita lihat satu persatu pertama pengukuran static differential membutuhkan minimal dua receiver ini betul ini betul karena mungkin kalau teman-teman baca di kuliah saya memang dinyatakan bahwa static differential itu butuh minimal dua receiver kalau hanya satu pengukurannya bukan bersifat static differential tapi bersifat absolute jadi pilihan A ini salah lalu kita lihat yang B titik base adalah titik yang sudah diketahui koordinatnya dan dijadikan sebagai acuan ini juga betul ini juga kalau bisa kita coba lihat di slide saya nah ini salah satu slide tentang metode static differential kita lihat di sini differential static survey yang tadi pilihan pertama dinyatakan minimal dua receiver GPS yang diperlukan betul seperti yang tadi dinyatakan di sini di pilihan A membutuhkan minimal dua receiver lalu titik base adalah titik yang sudah diketahui koordinatnya kita coba lihat titik base adalah yang sudah diketahui koordinatnya apakah dinyatakan di sini tidak ya tapi yang pasti yang sudah saya berikan di kuliah untuk titik base itu memang sudah kita ketahui koordinatnya karena dia akan dijadikan sebagai acuan karena itu minimal butuh dua minimal butuh dua kalau hanya satu jadinya absolut karena ada dua salah satunya itu kita tempatkan pada lokasi yang sudah kita ketahui koordinatnya teman-teman juga sudah melakukan ini di praktikum di titik acuan atau titik base itu kita sudah tahu koordinatnya di sana kita input koordinatnya lalu kemudian titik ini digunakan untuk mengkoreksi titik yang ingin kita ukur jadi pilihan B ini betul pilihan B ini betul ini bukan jawaban yang salah lalu C penentuan posisi sifatnya tidak bergerak ini juga tadi dinyatakan secara tertulis disini penentuan posisi sifatnya bergerak namanya juga statik teman-teman harusnya bisa curiga di istilah ini statik statik itu kan artinya diam tidak bergerak karena itu pilihan C ini make sense ini betul maka yang tersisa yang patut kita curigai adalah pilihan D antar titik harus saling terlihat agar akurasinya tinggi yuk kita lihat lagi di slide saya disini dituliskan secara gamblang antar titik tidak perlu saling terlihat ini dia tidak perlu tidak perlu saling terlihat apalagi ditambahkan disini agar akurasinya tinggi tidak juga tidak juga maka pilihan yang harus kita pilih adalah D baik sudah 5 soal yang kita bahas teman-teman sudah lihat jawabannya apakah betul kemarin kita coba lanjut dulu ke nomor 6 berikut adalah beberapa sumber kesalahan pengukuran dengan menggunakan GPS atau GNSS kecuali ini kecuali lagi kita coba buka dulu ini juga saya gambarkan kemarin di salah satu slide saya ini dia sumber kesalahan pengukuran GPS jika teman-teman memahami apa yang saya gambarkan disini harusnya teman-teman bisa menjawab soal ini baik kita coba lihat dulu soalnya pilihannya ada banyak dan teman-teman harus cermat disini karena saya muatnya cukup banyak pilihannya di masing-masing A, B, C, dan D kita lihat yang A dulu di pilihan A ini kesalahan yang menjadi sumber kesalahan pengukuran dengan GPS atau GNSS ada kesalahan orbit ambiguitas fase multipath bias ionosfer dan kesalahan jam receiver apakah semuanya ini betul kita coba lihat yuk kita coba lihat ini dia kesalahan orbit kesalahan orbit ada betul lalu ambiguitas fase ini juga ada lalu multipath kesalahan karena faktor lingkungan ada lalu bias ionosfer kesalahan dari faktor atmosfer lalu kesalahan jam receiver dari kesalahan si receiver ini juga ada kesalahan jam receiver jadi pilihan A ini ini betul bukan yang menjadi jawaban untuk soal nomor 6 lalu pilihan B kesalahan orbit sama dengan sebelumnya ambiguitas fase juga sama multipath sama bias ionosfer sama yang berbeda adalah yang terakhir kesalahan draw receiver apakah ini juga termasuk ternyata juga termasuk noise atau draw receiver ini juga termasuk ini juga termasuk jadi B juga bukan pilihan kita lihat yang C bias ionosfer bias ionosfer tadi ada lalu kesalahan draw receiver juga ada akurasi pengukuran nah ini yang teman-teman patut curigai akurasi pengukuran disini dituliskan kenapa harus curiga karena akurasi pengukuran ini adalah akibat akibat dari kesalahan dengan adanya kesalahan kesalahan ini maka akan berpengaruh pada akurasi pengukuran ya jadi ini akurasi pengukuran ini ini bukan kesalahan tapi justru yang menjadi akibat dari kesalahan itu jadi kita patut curiga pada pilihannya C kalau teman-teman memahami apa itu akurasi maka harusnya teman-teman sudah patut curiga kepilihannya C kita lihat lagi multipatch ini saya bukan salah ketik ini bukan salah ketik ada C disini multipatch berbeda dengan sebelumnya multipatch beda ini dua istilah yang berbeda tapi disini sengaja saya tuliskan disini untuk mempertegas bahwa pilihan C ini adalah pilihan yang seharusnya teman-teman pilih sebelum itu kita coba tinjau dulu yang D apakah yang D ini juga salah kita coba bias ionosphere tadi sudah kita temukan betul draw receiver juga sama kesalahan jam satelit ini kita lihat ada ternyata betul dan yang terakhir adalah imaging ini juga sama imaging ada juga disini ternyata jadi pilihan D ini juga termasuk jawaban yang betul dan bukan pilihan jadi mana yang harus kita pilih ini dia yang C kita tandai oke kita coba minimize dulu dan ini kita maximize lagi baik kita lanjut ke nomor 7 penyataan yang benar mengenai jaring kontrol horizontal adalah ini kalau teman-teman perhatikan juga ada di slide saya yaitu saya berikan tuliskan secara gamblang jaring kontrol horizontal itu apa sih teman-teman harusnya bisa jawab kalau teman-teman perhatikan apa yang saya tuliskan di slide sebentar saya coba cari dulu nah ini ini dia jawabannya harusnya ada pada slide yang ini semua pilihan itu kita lihat order 0 adalah jaring kontrol jaring titik kontrol geodetik regional kita coba sandingkan lagi dia dengan slide ya baik kita perbesar dulu baik kita lihat order 0 ya pilihan order 0 adalah jaring titik kontrol geodetik regional geodetik regional itu ini jaring titik kontrol geodetik regional apakah dia order 0 tidak dia order 1 salah so ini pilihan A ini tidak boleh kita pilih ini jawaban yang salah order 2 adalah jaring titik kontrol geodetik kelas AA order 2 ini dia order 2 apakah dia kelas AA tidak dia kelas B salah jadi pilihan B juga salah kita lihat pilihan C untuk membuat jaring titik kontrol order 1 harus menggunakan kerangka referensi minimal order 0 untuk membuat jaring titik kontrol order 1 kita lihat di sini di tabel sebelahnya ini juga saya berikan untuk membuat jaring kontrol order 1 maka yang dibutuhkan adalah tertulis dengan jelas di sini minimal order 0 jadi gitu logikanya adalah kalau kita membuat order 1 maka minimal harus yang satu level di atasnya yaitu order 0 kalau kita membuat yang order 0 maka yang dibutuhkan adalah order di atasnya yaitu order 0 begitu ya begitu pula kalau kita membuat order 2 ya minimal order di atasnya order 1 ya logikanya gampang seperti itu jadi kita lihat pilihan C ini betul ya ini pilihan yang harusnya kita pilih ini jawabannya tapi kita lihat dulu pilihan C eh pilihan D jaring titik kontrol geodetik lokal dibuat pada interval jarak antar titik sejauh 2 km kita geser lagi ke tabel di sebelahnya kita lihat lokal jaring titik geodetik lokal ini dia ini dia yang lokal berarti berapa jaraknya jaraknya di 10 km bukan 2 km ini salah bukan 2 km tapi 10 km seharusnya jadi pilihannya adalah C ini kita tandai lagi oke bagaimana sudah ketahuan berapa yang betul jawaban teman-teman dari 7 soal yang sudah kita bahas selamat yang sejauh ini sudah banyak betulnya kita lanjut ke soal nomor 8 ini gampang ini hanya singkatan saja course itu apa sih kalau teman-teman baca di slide saya juga tahu sudah jelas disini ditulis course continuously operating reference station ini saja jawabannya itu tidak tidak macem-macem ini cuma singkatan saja harusnya kalau teman-teman baca teman-teman pahami betul ini teman-teman akan bisa menjawab soal nomor 8 ini gampang sekali jawabannya adalah ini B itu dia lanjut nomor 9 berikut yang tidak termasuk layanan ina course ini juga saya tuliskan ada disini ada 5 macam layanan ina course yang tidak termasuk yang mana layanan data renex ini ada jelas lalu layanan koreksi RTK entry ini juga ada lalu layanan perhitungan koordinat secara post processing ini juga ada lalu yang terakhir layanan pengukuran on site ini yang tidak ada teman-teman apa itu pengukuran on site pengukuran di lokasi kita ngukur di misalnya lokasi kita ada di Sumatera Barat misalnya apakah ina course bisa melayani pengukuran di sana ya tentunya tidak tidak ini tidak termasuk layanan dari ina course kalau mau menggunakan data dari ina course ya munggo silahkan tapi pihak pengelola ina course dalam hal ini adalah badan informasi geospasial tentunya tidak memberikan layanan ini mereka tidak membantu kita mengukur di lapangan tidak ya mereka hanya melayani datanya saja ya silahkan pakai datanya gitu ya tapi ngukurnya jangan kami gitu kata BIG ya bukan bukan pekerjaan kami gitu ya baik selanjutnya soal nomor 10 ini soal terakhir di bagian pilihan ganda ini merujuk ke tabel ini seharusnya ya nah ini prosedur pengamatan dengan GPS geodetic metode static ya disini dituliskan sebuah pengukuran dilakukan dengan metode static differential jika jarak antara base dan rover atau base lainnya adalah 25 kilometer dan receiver geodetic yang digunakan adalah tipe dual frekuensi maka lama pengamatan tipikal yang dibutuhkan adalah berapa lama ya kita coba lihat jaraknya 25 kilometer berarti ada pada rentang ini ya 20 sampai 100 kilometer lalu kita coba lihat dual frekuensi ternyata yang dipakai ini dual frekuensi dual frekuensi bukan satu frekuensi bukan single bukan single frekuensi tapi dual frekuensi jadi ini kita yang harus kita lihat kita lihat tadi disini rentang jaraknya berarti waktu yang dibutuhkan adalah 2 jam 2 jam ada pilihannya disini tidak ada yang dalam satuan jam tapi ada yang satuan menit 120 menit jadi ini adalah jawaban yang betul 10 menit itu kurang 10 menit itu hanya untuk jarak 1 sampai 3 kilometer saja 20 menit juga kurang 50 menit juga kurang jadi yang pas adalah 120 menit ini menurut GPS geodetik pengamatan GPS geodetik pilar batas oleh Bakosur Tanau waktu itu baik teman-teman kita sudah membahas semua soal pada bagian pilihan berganda jadi teman-teman sudah bisa menghitung berapa jumlah soal yang dijawab dengan betul berapa yang salah selamat selamat untuk teman-teman yang sudah mungkin sudah betul semua dari 1 sampai 10 dan jangan berkecil hati juga untuk teman-teman yang mungkin belum memuaskan masih ada harapan di soal isian atau hitungan disini skornya cukup besar maksimum-masing soal maksimum skornya adalah 30 jadi teman-teman maksimum bisa mendapatkan 60 dari bagian hitungan ini kita akan lanjutkan lagi sebentar lagi baik teman-teman kita lanjutkan untuk bagian B yaitu soal hitungan ada 2 soal disini yang saya berikan semuanya adalah terkait dengan metode static differential dan sebenarnya yang ingin saya uji disini adalah kemampuan atau pemahaman teman-teman tentang akurasi dan presisi gitu ya ini sebenarnya sudah kita praktikan di praktikum dan memang waktu itu saya janjikan untuk memasukkan soal satu soal terkait dengan ini di ujian tengah semester dan saya menepati janji saya ini saya masukkan harusnya teman-teman tahu ya bahwa ada satu soal yang akan saya masukkan jadi semoga teman-teman sudah bersiap-siap jadi lebih siap begitu ya mengantisipasi soal yang saya berikan ini baik kita coba lihat disini soalnya ada 2 soal soal pertama adalah sebuah pengukuran dilakukan dengan metode static differential ya ini silakan digeris bawahi gitu ya metode static differential sebanyak 4 kali ini jumlah ulangannya jadi ada 4 kali ulangan gitu ya dengan hasil ini adalah hasil pengukurannya pengukuran 1 2 3 dan 4 masing-masing untuk latitude dan longitude lalu perintahnya adalah hitunglah tingkat presisi dari pengukuran itu dengan menggunakan main plus minus range ya ini sama persis dengan yang saya berikan di praktikum ya di tugas praktikum waktu itu teman-teman juga saya minta untuk membuat yang sama bedanya apa bedanya hanya di jumlah pengukurannya saja waktu itu hanya 3 kali ya 3 ulangan tapi disini saya tambahkan 1 begitu ya ya harusnya tidak jauh berbeda ya prinsipnya sama cara menghitungnya sama begitu hanya datanya saja yang berbeda ya oke kita coba jawab dulu soal pertama ini oke baik ya disini kita coba sama ya dengan teman-teman kerjakan kemarin jadi buatnya di kertas gitu biar sama biar saya juga merasakan apa yang teman-teman merasakan di waktu ujian kemarin baik ya jadi kita coba tuliskan juga di kertas ya kita catat mungkin biar enak kita buat portrait aja ya ini soal nomor 1 jadi kita coba buat pengukuran lalu lalu latitude dan longitude ya kita coba buat dalam bentuk tabel yang sama ini 1 2 3 dan 4 ya lalu di latitude disitu tertulis minus 6,557 4,009 dan longitude nya adalah 106 73 0,499 yang kedua 6,55 74 74 0,1 4 ini cuma beda di 2 digit terakhir sebenarnya teman-teman kalau diperhatikan ya tidak jauh berbeda ya 106 73 0,4 8 6 hanya 2 digit terakhir saja yang beda kalau di digit di depannya itu sama semua ya 6,55 7 4 0 0 8 ya 106 73 0 4 8 9 dan terakhir 6,55 7 4 0 1 5 longitude nya 106 7 3 0 4 9 8 baik ini datanya ini saya hanya menyalin saja dari soal jadi kita coba mulai hitung sekarang ya baik kita mulai dari latitude dulu jadi untuk menghitung presisi itu tidak bisa kita langsung untuk keduanya gitu ya untuk latitude dan longitude tidak bisa jadi harus kita pisah dulu latitude dulu ya latitude latitude atau garis lintang ya garis lintang garis lintangnya dulu kita coba lihat rata-ratanya ya kita ingin cari meannya dulu ya kita coba tuliskan mean gitu ya mean untuk pelat ya kita coba tuliskan seperti itu mean untuk pelat sama dengan jadi apa sih mean itu mean ya rata-rata ya teman-teman sudah tahu disini ada 4 kali pengukuran maka harusnya ini kita bagi menjadi 4 ya kita bagi 4 semuanya kita tuliskan ini ya ini supaya singkat menulisnya saya cuma tulis ini saja ya karena tujuannya kan hanya untuk apa memberikan gambaran ke teman-teman ya 6, sekian-sekian-sekian ini 0, 9 gitu ya saya tulis gitu aja titik-titik gitu ya lalu ditambah minus 6 koma titik-titik 14 ya 2 digit terakhir saja ya lalu minus 6 koma titik-titik tentunya kalau teman-teman jawab soal di ujian tidak boleh begini ya tetap harus dituliskan secara penuh lalu yang terakhir minus 6, 55 titik-titik saya buat ujungnya adalah 15 ya ini berapa ini coba kita hitung dengan microsoft excel baik nah ini sudah saya dapat jawabannya ya jadi pembilangnya adalah minus 26 koma 22 9 60 46 ya itu dia ya minus 26 229 60 46 ya lalu kita bagi 4 coba hitung lagi ya jadi ini minus 6 koma 55 7 4 0 1 15 ya jadi mainnya sudah kita dapat untuk latitude sebesar ini ya ini dia lalu kita coba hitung eh range-nya sekarang ya untuk latitude jadi range itu apa range itu adalah berapa selisih antara nilai maksimum terhadap nilai minimum jadi pertama kita harus tentukan dulu minimumnya berapa maksimumnya berapa ya kalau tadi main ini adalah min gitu ya nilai minimum dari latitude berapa yaudah kita lihat aja di tabelnya berapa nilai yang paling kecil ya nilai yang paling kecil ya nilai yang paling kecil kalau disini kita bisa abaikan negatifnya ya sebenarnya ini saya tuliskan juga di soal nomor 2 ya saya tuliskan di nomor 2 jadi kita bisa abaikan negatif yang ada di latitude karena sebenarnya nilai negatif yang ada di latitude itu hanya menggambarkan bahwa ini ada di lintang selatan di bawah katulis tiwa gitu ya karena kalau di atas tidak ada tanda negatifnya gitu ya ini hanya menandakan posisi apakah di utara atau di selatan jadi bisa kita abaikan ya setelah kita abaikan kita bisa lihat bahwa yang paling kecil adalah ini ini ya ya 6,5574008 berarti itu adalah nilai min ya nilai paling kecil 6,5574008 ya itu minnya nilai minimumnya lalu maxnya adalah untuk latitude berapa paling besar nah ini paling besar ya 6,5574015 ya jadi range-nya berapa range-nya berapa yaudah ini selisihnya sih ya selisihnya berapa nah ini kesalahan yang banyak saya temukan teman-teman kemarin gitu ya bagaimana teman-teman bisa menghitung range-nya ini ya banyak teman-teman yang menjawab bahwa range-nya ini adalah 7 gitu ya ya kenapa salah 7 kenapa bisa muncul jawaban 7 itu pertanyaannya ya kenapa bisa muncul jawaban 7 padahal kalau logikanya disini teman-teman ya kita hitung selisih antara 2 angka ini disini sudah tertulis dengan jelas 6,55 disini juga 6,55 ya logikanya ini tidak mungkin muncul jawaban angka 7 selisihnya ya ini diduga kalau saya menduga begitu ini teman-teman hanya menghitung ujungnya saja 15 minus 8 ya betul 7 sih gitu ya tapi ya dalam hal ini teman-teman salah karena jangan lupa di bagian depannya juga masih ada angka walaupun ya ini kalau kita kurangkan ya semuanya 0 jangan dilupakan karena ini desimal ya teman-teman ya teman-teman tetap harus tuliskan 0,0,0,0,0,0 gitu ya jadi 7 kali 10 pangkat ini 1,2,3,4,5,6,7 7 kali 10 pangkat minus 7 ya seperti ini jadi range-nya adalah 7 kali 10 pangkat minus 7 itu yang betul ya bukan 7 karena ini jelas sekali berbeda ya jelas sekali berbeda ya antara 7 dengan 7 kali 10 pangkat minus 7 itu jaraknya jauh sekali ya gitu jadi berapa presisinya ya presisi untuk latitude ya presisi latitude berapa ya tadi ya main-nya minus 6,55 7,4,0,1,1,5 ya plus minus range-nya range-nya adalah 7 kali 10 pangkat minus 7 seperti itu ya ya itu sudah kita dapatkan untuk latitude untuk longitude juga sama longitude juga sama prinsipnya ya jadi kita hitung dulu main-nya ya caranya sama seperti tadi nah ini mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi ya main-nya cukup dituliskan saja mungkin saya bisa percepat saja ya saya tuliskan tapi tidak saya masukkan dalam video ya selamat menikmati selamat menikmati iya baik teman-teman disini sudah kita dapatkan ya sama-sama jawaban untuk soal nomor 1 jadi untuk latitude kita bagi ya latitude dan longitude untuk latitude kita dapatkan presisinya adalah minus 6,55 7,4,0,1,1,1,1,5 ini adalah main-nya lalu plus minus range-nya range-nya adalah 7 kali 10 pangkat min 7 ini ya nah ini ya jadi 7 kali 10 pangkat min 7 gitu lalu bagaimana dengan longitude-nya longitude-nya adalah main-nya berapa main-nya yang kita dapatkan adalah 106,730493 ini main-nya lalu presisinya jadi adalah main-nya tadi 106,730493 plus minus range-nya range-nya yang kita dapatkan adalah 1,3 kali 10 pangkat min 5 nah ini juga sama kesalahannya yang paling banyak saya temukan adalah teman-teman salah menghitung range-nya juga di longitude kesalahannya juga sama teman-teman hanya menghitung ujungnya saja gitu ya tanpa memperdulikan apa yang ada di depannya gitu ya jadi kebanyakan menulis range-nya adalah 13 padahal jelas disini sama-sama angka depannya 106 kok gak mungkin nanti selisihnya dapat 13 ya harusnya 0, gitu ya nah ini 0,000013 atau 1,3 kali 10 pangkat minus 5 itu range-nya ya ya itulah pembahasan untuk soal nomor pertama kita lanjut ke yang kedua sekarang oke kita sudah bahas soal nomor 1 di soal hitungan selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2 ini lanjutan dari soal nomor 1 sebenarnya jadi datanya sama dilanjutkan begitu ya di soal nomor 2 ini teman-teman diminta untuk menghitung akurasi akurasi hanya dari pengukuran yang pertama ya tadi kan di soal nomor 1 itu disebutkan bahwa pengukurannya ada 4 kali ya 1,2,3,4 tapi di soal nomor 2 ini teman-teman hanya diminta untuk menghitung tingkat akurasi dari pengukuran yang pertama saja ke 2,3,4 itu tidak perlu ya tidak perlu dihitung jadi harusnya mudah karena hanya menghitung 1 kali yang diminta adalah tingkat akurasi dalam RMSE root mean square error ini juga sama ini yang kita praktikan di praktikum ya teman-teman sudah melakukan ini jadi tidak ada yang berbeda seharusnya teman-teman tidak terkejut gitu ya jadi kita akan coba bahas lagi untuk soal yang nomor 2 ini baik kita coba tuliskan lagi di kertas kita coba tuliskan disini observasi ya jadi ada data observasi observasi itu adalah hasil pengukuran di lapangan ya kita lihat disitu observasi untuk pengukuran yang pertama latitudenya dulu ya kita bagi 2 ini sama seperti soal nomor 1 tadi jadi perhitungannya dibagi 2 antara latitud dan longitude ya latitudenya adalah di hasil observasi minus 6,55 74009 74009 lalu lalu di longitude adalah 106 7304 9 ya itu observasi lalu kemudian kita lihat disini ada referensi ya jadi kita tuliskan juga referensi ya referensi yang didapatkan ya jadi ini adalah acuannya gitu ya di titik itu seharusnya koordinatnya itu segini gitu ya ini menjadi acuan di latitud 6,55 74012 ya perhatikan disini kita bisa lihat ada perbedaan antara hasil observasi dengan referensinya ya jadi pertanyaannya disini adalah seberapa jauh gitu kita akan hitung itu ya lalu di longitude adalah 106 730485 ya gitu jadi kita coba hitung sekarang dengan menggunakan root mean square error ya rmse ya root mean gitu ya square error ya ya itu dia jadi kita akan hitung rmse berapa ya kita bagi dua latitude jadi latitude dulu yang kita hitung kita tuliskan disini rmse untuk latitude ya nanti rmse untuk longitude juga kita hitung ya oke apa sih root mean square error itu ini gampangnya teman-teman kita lihat dulu kita tinjau dari kata per katanya gitu ya untuk bisa memahami ini ya kunci dari bisa menjawab soal ini adalah teman-teman paham apa itu root mean square error ya kita lihat yuk error disini ya yang dari ujung dulu error apa itu error error itu kesalahan gitu ya seberapa jauh sih kesalahannya ini ya kalau kita coba lihat katanya ya seberapa jauh seberapa jauh berarti ini ada kaitannya dengan selisih gitu ya selisih selisih itu apa kalau di dalam matematika selisih biasanya dihitung dengan cara di kurangi gitu ya A minus B nah itu selisih selisih antara A dan B ini juga sama jadi kita hitung selisihnya latitude kita hitung selisihnya jadi ini minus ini selisihnya berapa sih atau kebalikannya juga gak masalah nah kalau kalau di soal kemarin saya berikan hint teman-teman bisa hilangkan tanda negatif pada latitude ya lagi-lagi ini sama seperti soal nomor 1 tadi ya jadi tanda negatif pada latitude itu menunjukkan apakah dia ada di utara atau di selatan gitu ya kalau dia negatif berarti ada di selatan kalau positif berarti ada di utara gitu jadi untuk mempermudah dan juga supaya tidak salah hitung gitu ya kita bisa hilangkan tanda negatifnya gitu di sini ya jadi kita hitung dulu errornya atau selisihnya ya mungkin supaya seragam observasi minus referensi sama saja sih mau dibolek-balik juga sama ya berarti 6,55 ini saya buang tanda negatifnya 7,4 0,0,9 ya itu observasi lalu dikurangi nah ini dikurangi kita ingin cari selisihnya begitu 6,55 7,4 0,1 2 gitu ya ini observasi minus referensi gitu ya kalau mau dibalik juga mau gue silahkan ya kenapa saya bilang bisa dibolak-balik karena berapapun hasilnya mungkin ini akan menghasilkan negatif ya ini akan menghasilkan negatif ini akan selanjutnya kita lihat disini ada square gitu loh ya apa itu square square itu dipangkatkan ya pangkat 2 square persegi ya meter square meter pangkat 2 gitu kan jadi square adalah pangkat 2 kita pangkatkan 2 ya kita pangkatkan 2 disini kita kurungin kita kasih pangkat 2 ini square jadi sudah masuk ke komponen yang kedua yaitu square dalam RMSE nah jadi tadi kembali lagi kenapa saya bilang boleh dibolak-balik boleh observasi minus referensi atau referensi minus observasi kenapa boleh dibolak-balik karena apapun posisinya gitu ya ini tetap akan kita pangkatkan 2 gitu ya kalau pun nilainya negatif kalau dipangkatkan 2 akan jadi positif gitu ya lalu kalau pun nilainya positif ya sudah jelas positif dipangkatkan 2 ya tetap positif ya tidak menjadi negatif ya ini jadi boleh dibolak-balik ya antara observasi dengan referensi ini ya boleh silahkan mana yang di depan mana yang di belakang terserah ya sudah kita buat square lalu berikutnya komponen lain dari RMSE geser lagi ada MEAN gitu ya MEAN atau rata-rata artinya disini kita bagi dengan jumlah datanya jumlah data kita disini hanya ada 1 ya kalau teman-teman menghitung RMSE untuk banyak data ya berarti teman-teman bagi dengan jumlah datanya jadi disini juga ada jumlah begitu ya jumlah ini data yang pertama dikuadratkan lalu di jumlah dengan data yang kedua lagi selisihnya berapa lalu dikuadratkan di jumlah terus-terusan begitu sampai dengan data yang terakhir dan kemudian mencari MEAN-nya adalah dengan cara dibagi gitu ya dibagi dengan jumlah datanya berapa gitu ya tapi dalam hal ini data kita hanya ada 1 jadi ini kita bagi 1 dan ya tidak perlu kita tuliskan ya karena dibagi dengan 1 ya menghasilkan angka itu sendiri gitu ya yang terakhir ada root disini ya root itu apa root itu adalah akar gitu ya kalau dalam matematika ya akar jadi akarkan ini jadi ini kita akarkan nah seperti itu ya ini kita akarkan ya seperti ini tapi ya ini ada tapi-nya ini supaya cepat teman-teman sudah tahu jawabannya disini akar dari sebuah kuadrat apa itu akar dari sebuah kuadrat ya bilangan itu sendiri sebelum dikuadratkan gitu ya akar dari 3 pangkat 2 ya sama dengan 3 itu sendiri gitu ya 3 pangkat 2 kan 9 9 diakarkan ya 3 gitu jadi akar dari suatu bilangan kuadrat adalah bilangan itu sebelum dikuadratkan gitu ya jadi kalau disini di kasus kita akar dari ini dikuadratkan berapa ya bilangan ini sendiri jadi selisihnya gitu ya jadi ini berapa selisihnya ini sudah coba saya hitung ya teman-teman kemarin pakai kalkulator saya juga hitung dengan kalkulator juga ya disini dapat angka 3 x 10 pangkat minus 7 ya ini atau kalau mau teman-teman tulis dalam bentuk desimal juga boleh gitu ya 0,000 sekian begitu ya 3 ujungnya gitu jadi boleh silahkan mau dituliskan dalam bentuk desimal atau dalam bentuk scientific seperti ini boleh silahkan itu RMSE untuk latitude ya lalu kemudian kemarin juga saya minta teman-teman untuk mengkalikan dengan faktor konversi supaya berubah kalau ini kan masih dalam satuan derajat ya teman-teman ya supaya gampang dibayangkan ini berapa sih berapa jauh sih kalau derajat kan agak susah ya dan lagi pula angkanya kecil sekali ya nah ini coba kita konversi menjadi meter ya konversinya menjadi meter jadi kita tuliskan RMSE latitude lagi meter gitu ya saya tuliskan saja meter ya begitu ya 3 x 10 pangkat minus 7 seperti itu ya dikalikan dengan 1111 berapa 111 120 gitu ya meter per degree nah seperti itu jadi kalau ini degree kan degree ya ini degree berarti kan kalau dikalikan dengan angka ini menjadinya meter ya jadinya angka dalam satuan meter kita coba kalikan nah jadinya adalah 0,00 eh sorry salah ya 0,03 3 3 ya 3 6 nah ini lengkapnya kalau mau teman-teman tulis secara lengkap ya tapi kemarin di beberapa jawaban yang teman-teman buat teman-teman hanya menuliskan 0,003 ya sorry 0,03 meter itu pun sudah saya buat betul ya karena ya bisa kita bulatkan seperti itu ya itu dia untuk latitude jadi hitungannya hanya sederhana seperti ini saja teman-teman hanya cukup mencari selisihnya gitu ya selisih antara observasi dengan referensi itu harusnya sudah cukup kalau tinggal dikonversi menjadi meter seperti ini ya longitude juga sama harusnya ini saya tuliskan juga ya teman-teman supaya enak dilihat teman-teman ini saya lipat ya ini ya longitude ya jadi sama seperti yang tadi RMSE longitude longitude ya berarti apa tadi selisihnya ya kita cari ya oke ya selisihnya adalah kita coba lihat dalam kurung observasi minus referensi observasinya adalah 106,730499 dikurangi referensi referensinya adalah 106,730485 nah ini kalau ini hasilnya positif ya hasil pengurangannya selisihnya lalu hasil ini kita pangkatkan 2 ya sama seperti yang tadi dan kemudian kita cari rootnya berapa diakarkan seperti itu ya atau kalau tadi mau kita sederhanakan akar dari kuadrat adalah bilangan itu sendiri berarti hanya selisihnya ini saja selisihnya berapa sih ini selisihnya adalah 1,4 dikali 10 pangkat minus 5 ini saya tuliskan dalam bentuk saintifik ya kalau teman-teman mau tuliskan dalam bentuk desimal ya boleh berarti 0,000 ujungnya 1,4 gitu ya boleh silahkan lalu berikutnya kita hitung juga RMSE nya ini dalam satuan meter RMSE longitude meter gitu ya saya tuliskan seperti itu berarti 1,4 kali 10 pangkat minus 5 ini degree gitu ya kita kalikan dengan 111 120 meter per degree seperti itu ya ini berapa ini jawabannya adalah sekitar ya 1,5 5 5 6 8 meter ini kalau lengkapnya seperti ini tapi kemarin banyak teman-teman yang menuliskan 1,5 itu sudah saya enggak betul juga ya jadi kalau kita boleh recap seperti ini ya teman-teman kita buka lagi untuk latitude latitude nya RMSE nya adalah 0,03 meter lalu longitude RMSE nya adalah 1,55 meter ya ini saya tuliskan lagi 1,55 meter supaya 2 digit di belakang koma supaya seragam ya jadi seperti itu nah saya tunjukkan ya ini jadi seperti ini ya 1,55 meter kalau mau ditulis 1,55 568 lengkap seperti ini ya boleh lebih bagus tapi kemarin ada beberapa jawabannya seperti ini juga saya anggap betul ya itu dia pembahasan dari soal ujian tengah semester yang saya berikan untuk bagian hitungan ya tadi juga di awal kita sudah membahas juga soal untuk pilihan berganda ya teman-teman sudah melihat jawabannya sudah kita bahas sama-sama semoga apa yang sudah teman-teman kerjakan kemarin cukup memuaskan ya saya sudah nilai juga teman-teman ada beberapa yang nilainya cukup bagus bagus sekali ya tapi tidak sedikit juga yang kemarin mungkin perlu belajar lagi nah harapannya dengan kita bahas seperti ini teman-teman bisa belajar lagi bisa barangkali nanti akan menerapkan hal yang sama begitu untuk di riset ataupun di pekerjaan nanti suatu saat gitu ya mungkin tidak akan mengubah nilai teman-teman ya dengan membahas ini tapi harapan saya ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya kita bisa paham apa yang kita kerjakan kemarin baik itu saja mungkin dari saya sekali lagi semoga nilainya memuaskan dan kita akan ada satu kesempatan lagi di ujian akhir semester nanti di bagian ujian akhir semester saya cukup banyak memberikan soal jadi harapannya semoga teman-teman bisa menjawab dengan baik sampai jumpa lagi nanti di praktikum terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati